Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa di rumahkan. Peranajaya Arditian jadi satu di antaranya. Pekerja di sebuah rumah makan cepat saji itu sudah sejak akhir Maret dirumahkan dengan kebijakan pemotongan upah sampai 50%. Untuk menyambung hidup istri dan 2 anaknya, peranajaya berjualan baju secara online dan menggelar lapak saat car free day yang kini juga telah ditutup. Untuk waktunya kita belum tahu kepastiannya sampai kapan tutupnya, dan upahnya sudah diberitahukan untuk pemotongan 50%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Himawan Estu mengungkapkan, sudah berkirim surat ke Kementerian Tenaga Kerja terkait kebijakan PHK, dan dirumahkannya 18.000 pekerja di Jawa Timur. Nama-nama yang didata ini diusulkan untuk mendapatkan insentif dari alokasi dana kartu prakerja. Ramayana Depok juga harus tutup selamanya. Karyawannya juga terpaksa di PHK. Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa, Kurniati mengatakan, keputusan PHK ini terpaksa dilakukan lantaran manajemen sudah tidak bisa lagi menutupi beban operasional imbas dari wabah COVID-19. Karyawan yang di PHK juga hanya diberi pesangon sebesar sembilan kali gaji, berbeda dengan ketentuan UU Ketenaga Kerjaan nomor 13. Dengan status pekerjanya di PHK setihak, perusahaan merasa merugi. Penjualannya turun drastis. Video karyawan Ramayana Depok yang menangis usai di PHK pun sempat viral. Video ini mengundang simpati dan duka dari wargane. Tim Liputan, CRN Indonesia